Intro 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 Halo pak Halo, selamat malam Dengan bapak siapa ya pak? Nama saya Pak Artitus Triuntolo Oke, disini Sebagai apa ya pak? Di parogi Kristus Raja Saya sebagai seksi misi evangelisasi Ya Yang tugasnya tentu saja Mengembangkan Misi evangelisasi di parogi Kristus Raja Serang ini Baik Pelaksanaan CAP Yang setiap tahun kita selalu lakukan Kemudian juga mengembangkan Dari sisi pengajaran Jadi, dari pengajar yang lama Juga ada pengembangan Sehingga ada improve Kedepannya sehingga lebih baik lagi Kemudian juga Karena Ladang yang Banyak Dilihat Sudah menguning Ya Kita juga sudah Bantu di parogi Rangkas Juga Bantu di Malaysia Sebetulnya kita Merasa juga kurang pengajar Makanya kita akan membuat TC ME Angkatan Ketiga Di Tahun 2019 Kenapa ya Tenaga pengajar Bisa lebih banyak lagi Oke Baik Pak Untuk di gereja parogi Kristus Raja Serang ini kan sekarang Cap umumnya udah angkatan ke-13 Dan OMT nya angkatan ke-10 Kira-kira ada kesulitan enggak Pak Untuk setiap tahunnya dalam perekrutan cap baru? Kalau sekarang Karena Misi evangelisasi ini sudah banyak Ya kira-kira Sekitar 10% dari Umat di parogi Kristus Raja Serang ini Kita sudah berjalan yang tahun ke-13 Makanya Sekarang sudah tidak Susah lagi Ya Di awal-awal Ya tahun 2008 Ya itu lebih susah Karena Pak Orang masih banyak belum mengenal Ya Di awal-awal Cap diadakan itu Hanya Pengurus DPP Dan Ketua Lingkungan saja Ya angkatan 1 Kemudian angkatan 2 Juga seperti itu Angkatan 3 Kemudian angkatan 4 Dan seterusnya itu sudah mulai lancar Ya karena Memang Semakin lama Orang sudah mengenal Dan itu Menjadi daya tarik Tersendiri Karena Banyak kesaksian Dari orang yang mengikuti cap Hidupnya berubah Jadi suka-cita Kemudian ada Ambil bagian pelayanan Dan menyemarakkan Apa Menyemarakkan Gereja Kristus Raja Serang ini Seperti itu Oke Pak Dari Tahun-tahun berikutnya Itu kan kita sudah Sudah melihat ya Pak ya Setiap tahun itu ada perkembangan Ya Ada perkembangan kuantiti Dari peserta CAT Ya Pak ya Untuk CAT tahun ini Seperti apa pandangan Pak? Saya lihat Dari Malam ini Ya Saya lihat di sana Tadi saya Di absensi Saya lihat ada 140 Ada 140 yang datang Ya jadi Kemudian ada beberapa Yang Mengundurkan diri Mungkin sekitar 5 ya Dan sekarang ada juga Yang datang kira-kira 70-an orang Jadi Saya lihat Ini memang Hal biasa Yang terjadi setiap tahunnya Tetapi Saya lihat malam hari ini Manitianya itu sungguh luar biasa Kalau saya lihat Di sana itu Begitu Calon peserta datang itu Langsung disalami Ya Dibuat Apa ya Disambut sedemikian rupa Sehingga mereka Calon peserta itu merasa Disambut Ya disapa Ya itu merupakan suatu Suatu hal yang positif bagi saya Ya Kepat kepanitian ini Saya lihat Baik sekali Solid sekali Dari Cikande ada Dari Serang ada Dari Cilegon ada Kemudian dari OMK juga ada Semuanya terlibat Dan Luar biasa malam hari ini Oke Dalam pertemuan perdana malam ini ya Pak Yang diselenggarakan tanggal 14 Agustus ini Kira-kira apa Kesan dan pesan Bapak terhadap Pertemuan pertama ini Ya Pesan saya ya Saya lihat dari Dari Pesertanya Sebagian Tadi di absen Di absen Ada OMK Ada Dari Cikande Ada Cilegon Ada dari Serang sendiri Ya saya lihat Mereka antusias Ya apalagi Dilihat dari Pembukaan Ya dari Prosesi pembukaan Dan lain Mereka Mereka itu Kelihatan Tertarik dan antusias Mengikuti Pada beberapa Kesaksian Dilihatkan oleh Teman-teman Itu jadi Daya tarik sendiri Kemudian dijelaskan Pada malam hari ini Apa sih tujuan Kep yang Mereka juga Akan semakin Mengerti Sehingga Pada pelaksanaan Pengajaran Nanti mereka Sudah tahu Tujuannya Saya mengikuti Kursus itu Untuk apa Oke Baik Pak yang terakhir Kali Kira-kira apa Pesan Bapak Dan kesan Bapak Terhadap adanya kita Dari Studio 9 Ya Saya dari belakang tadi Sudah bicara Ya Dengan Apa ya Sekarang Kongsos itu maju ya Ya Seperti itu Ya sekarang Tadi Saya Bicara Kongsos itu Ada satu Terbusan Tersendiri Ya sehingga Ini menjadi Satu Satu Komunikasi Sosial Ya Yang bisa Langsung Dishare Ya sehingga Banyak orang yang tahu Banyak orang yang Banyak orang yang melihat Ya bahwa kemajuan-kemajuan paroki ini Melalui Melalui Audio Ya Melalui audio Yang diadakan oleh Seksi Kongsos ini Baik sekali Oke Terima kasih Pak Atas waktunya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Hai Saudara-saudara Begitulah hasil Liputan kita Untuk malam ini Saya Tiur Dari RPM05 LK03 Studio 9 Melaporkan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa